. Selamat datang kembali di channel youtube kisah para leluhur Nusantara. Sejak memangku jabatan Pangima Perang, hampir semua musuhnya selalu berhasil ditekuk dan berlutut di hadapannya. Semua dipaksa menyerah tanpa syarat. Purbaya menjadi tokoh paling ditakuti lawan. Bukan saja sosok kesatrian dengan ilmu kanuragan yang tinggi dan tak terkalahkan, tapi juga karena memiliki taktik perang yang licin dan mematikan. Strategi perangnya sulit dibaca. Selalu memiliki keputusan dengan tiba-tiba yang mengejutkan. Keputusan yang membuat lawan terkecoh dan selalu mati langkah di medan laga. Pangeran Purbaya, si banteng Mataram julukannya. Di atas kuda, Pangeran Purbaya sesekali memacu kudanya. Pandangan matanya begitu tajam melihat ke depan. Bahkan ketika kudanya berlari melintasi ladang bersemak belukar, tubuhnya seolah terbang di atas alang-alang, menyelinap di antara pepohonan yang yang dilewatinya. Di belakangnya, beberapa prajurit beriring mengikuti meninggalkan makam itu, bergerak ke arah selatan langsung menuju ke hutan jati. Sejauh mata memandang ke selatan, hanya beberapa kilometer dari sekitar pantai Cilincing, yang terlihat hanyalah pohon belaka, pohon belukar yang nampak diam seperti tak bergerak sama sekali. Tapi setelah dilihat dari jarak yang sedikit lebih dekat, ada kalanya pepohonan itu bergerak, hidup seperti lautan daun. Itulah hutan jati pemalang yang hendak dituju. Hanya dalam waktu kurang dari satu jam, Purbaya beserta pasukannya telah memasuki daerah hutan jati, tiga orang prajurit dengan sigap memanjat dua pohon jati besar. Gerakannya begitu cepat dan lincah. Mirip seekor kera yang tengah melompat-lompat. Dari atas pohon, mereka seperti berusaha mencari sesuatu. Matanya jelalatan, memutar ke seluruh penjuru mata angin. Tiba-tiba mereka berhenti saat melihat sesuatu dari arah utara. Ada sesuatu yang terlihat berwarna hitam bergerombol bergerak ke selatan. Setelah beberapa saat terus dipelototi dengan sesekali salah satu telapak tangannya diletakkan di atas kedua matanya, ternyata gerombolan warna hitam itu adalah sebuah pasukan kerajaan yang sebagian nampak menunggang kuda berbulu ke hitaman. Setelah benar-benar yakin apa yang dilihatnya, salah seorang prajurit memberi aba-aba dengan bersiul, dan tangan kirinya memberi isyarat kepada kedua prajurit lainnya untuk turun. Mereka telah datangkan jeng pangeran, lapornya dengan sedikit terburu-buru dengan kedua telapak tangan menyembah di atas kepala. Kaki kirinya bersila untuk menyangga pantatnya, sementara kaki kanannya hanya ditekuk sekedar untuk menopang jongkokan badannya. Baik, semua mundur ke belakang. Bersiaga di tempat-tempat yang strategis. Tidak usah menunjukkan sikap yang reaktif. Tunjukkan kepada mereka bahwa kalian tidak hirau dengan kedatangan mereka. Kita lihat saja apa maunya, tegasnya dengan suara yang lantang memberi perintah. Seketika itu, bala pasukan purbaya dengan gerakan serempak langsung menyebar ke belakangnya. Beberapa puluh orang lainnya membagi dengan sendirinya ke bagian kanan dan ke kiri membujur ke depan seperti sedang membentuk pasukan sayap. Beberapa orang bahkan nampak mengambil posisi menjauh, di seluruh lini, sejauh lima puluhan meter. Mereka sepertinya sudah tahu apa yang menjadi kehendak sang pangeran. Di sisi bagian kanan dan kiri, masing-masing hanya nampak lima orang. Sisanya memilih tempat yang agak jauh dibalik pohon, batu atau bahkan rimbunan. Demikian halnya yang berada di belakang, hanya beberapa orang saja yang menampakkan diri. Semuanya bersikap biasa. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada pula yang mengurus kuda. Semua seperti tidak ingin menunjukkan sikap kesiap-siagaan sebuah pasukan. Tak lama berselang, terdengar suara salam khas Sunda. Sampurasun, Assalamualaikum, ucap salah seorang dari mereka. Tak jelas siapa yang mengatakan, tapi suara itu datang dari sebuah pasukan Kesultanan Cirebon. Waalaikumsalam, jawab sang pangeran purbaya dengan cepat, diikuti beberapa orang prajurit yang berada di sebelahnya. Ia langsung berdiri, dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Sesaat setelah pria berkuda warna hitam itu turun dari kudanya dan berjalan menghampiri purbaya. Pangeran purbaya, tanya, pria itu yang kalau dilihat dari pakainya bisa dipastikan dialah pemimpinnya. Kipaselingsingan, tukas pangeran purbaya balik bertanya. Keduanya belum pernah bertemu, tapi mereka sudah saling dengar dan mengenal namanya. Bagi paselingsingan, nama purbaya sudah tidak asing lagi. Bukan semata karena ia seorang putra Sultan Hadiwijaya, purbaya juga sangat dikenal sakti mandraguna, cerdas dan berbudi luhur di Siantero Nusantara. Bahkan ia dianggap sebagai benteng dan banteng Mataram. Sebaliknya, bagi purbaya, nama paselingsingan baru diketahui setelah ia mendapat laporan dari sisik melik dari Mataram yang ditugaskan di wilayah perbatasan Kesultanan Cirebon. Menurut informasinya, paselingsingan semula hanya seorang prajurit biasa yang tugas pokoknya menjaga pusaka. Namun karena kesaktiannya, setelah Panglima Perang Kesultanan Cirebon mengangkat, ia diangkat sebagai penggantinya. Setelah berbasa basi, kedua kestria itu berjalan berdua, mencari tempat yang agak teduh. Ke arah utara, persis di bibir tanjakan jalan. Mereka memilih sebuah pohon jati di sebalah barat jalan. Di bawah pohon itu mereka nampak berbicara serius. Sementara para pengikutnya tidak membaur, mereka memilih mengambil tempat saling bersebarangan. Pasukan Mataram berada di sebalah timur jalan, sementara pasukan Cirebon berada di barat jalan. Meskipun masing-masing tidak menunjukkan sikap yang bermusuhan, tapi kalau dilihat dari pemilihan tempatnya yang berbeda dan seolah saling berhadapan, maka itu pertanda bahwa masing-masing dari mereka menunjukkan sikap yang kurang bersahabat. Saya harus bertemukan jeng Sultan Girilaya, kata Pangeran Purbaya setengah berteriak sambil berdiri dan menudingkan jarinya ke arah muka paselingsingan. Saya hanya butuh penjelasan dari paduka Sultan Cirebon, mengapa sudah hampir dua tahun tidak membayar upeti ke Mataram, tegasnya dengan tatapan mata setengah melotot. Baiklah, kalau memang hanya itu, tujuan yang hendak dibawa ke hadapan Sultan, nanti saya sampaikan kepada si Nuhun. Jawab paselingsingan tak kalah keras dan tegasnya. Tidak, itu akan jadi bertele-tele. Saya harus bertemu langsung agar tahu apa alasan sebenarnya. Saya mengerti Pangeran. Jika itu maksudnya, apa bedanya dengan saya yang hendak menyampaikan? Jelas berbeda Kisanak. Karena dengan begitu berarti akan butuh waktu lama lagi untuk mendapatkan jawaban. Tidak, saya akan pastikan agar jawaban dari si Nuhun dalam waktu yang secepatnya bisa sampai Mataram. Itu tidak mungkin, tegas Purbaya membentak. Kali ini suaranya sudah benar-benar terdengar marah. Mungkin? Tidak. Mungkin? Tidak. Sekali lagi tidak, timpal Purbaya mengakhiri kata yang saling bersautan. Atau Pangeran punya rencana lain? Maksud Kisanak? Pangeran mau menyerbu wilayah kesultanan kami? Tidak. Itu bukan titah paduka. Saya hanya diutus untuk menanyakan upeti, jawab Purbaya agak sedikit merendahkan suara. Kalau benar begitu, maka cukup lewat saya, diam sesaat. Paselingsingan melanjutkan, saya minta Pangeran kembai saja ke Mataram, pinta Paselingsingan sambil menunjukkan jari ke arah timur. Mendengar ucapan Paselingsingan yang bernada mengusir, Pangeran Purbaya nampak tersinggung. Dengan senyum sinis, ia mendekati Paselingsingan lebih dekat. Hanya berjarak sekitar sedepat tangan, dengan jari menuding ke arah dada Paselingsingan, Purbaya menegaskan sikapnya, jangan coba-coba menghalangi kami, camkan itu. Perdebatan itu terus berlangsung. Sesekali mereka saling bentak, saling tunjuk, saling pelotot, namun tak jarang juga terdengar suara terkekeh, seperti suara tertawa yang sinis. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara. Sudah beberapa jam, perdebatan mereka tak berujung pangkal. Rupanya, di hati mereka sudah diselimuti rasa saling curiga. Rupanya, Paselingsingan dan bahkan Kesultanan Cirebon curiga bahwa kedatangan Pangeran Purbaya tidak sekedar mau menagi upeti. Sebagai Panglima Perang, kehadiran Purbaya dianggap sebagai ancaman. Menurut Paselingsingan, Sultan Girilaya dan penasehatnya sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi. Dan karena itulah maka dia mendapat perintah untuk menghalau kedatangan Purbaya. Bagi Paselingsingan, Pangeran Purbaya harus berhenti hanya sampai Pemalang saja. Jika bisa diminta kembali ke Mataram, itu lebih baik. Tapi jika tidak, maka ia telah bersumpah untuk mempertaruhkan jiwa raganya. Demikian halnya bagi Pangeran Purbaya, tak ada seorang pun bisa menghentikan langkahnya. Bertemu dengan Sultan Girilaya, baginya adalah sudah menjadi keputusan wajibnya seiring dengan jatuhnya mandat panembahan senopati kepada dirinya. Hanya satu hal yang bisa menghentikan langkahnya, maut. Menjelang matahari terbenam, perselisihan di antara mereka sudah mulai menunjukkan sikap yang saling bermusuhan. Tidak sekedar adu mulut saja, lebih dari itu, mereka mulai unjuk diri dengan mengeluarkan beberapa sikap yang tak lebih dari upaya unjuk ilmu kanuragan. Hal itu bisa dilihat ketika Pangeran Purbaya mengeluarkan kata sumpah serapah sambil membuka ikat kepalanya, lalu disabetkan ke pohon jati yang sebesar badan orang dewasa. Dengan seketika, pohon jati itu tumbang dengan suara menggelegar seperti bunyi petir. Sebaliknya, paselingsingan menyambutnya dengan gejok bumi, menginjakan kaki keras-keras ke bumi. Spontan, bumi hutan jati itu menjadi bergoyang seperti gempa. Terima kasih telah menonton!